Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Um Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sahabat Pediscare Malang, dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Hasim Ibisono CEO dan founder dari Pediscare Nursing Center Malang Pusat pelayanan keperawatan Dan juga perawatan luka modern Di kota Malang dan sekitarnya Pada kesempatan kali ini Kita akan ngobrol ya, tentang konsep Mois atau konsep lembab pada perawatan Luka, satu komponen Dari perawatan luka yang sangat Krusial dan penting sekali Untuk kita terapkan guna mencapai Penyembuhan luka yang optimal So, stay tune terus bersama kami Jangan lupa, klik subscribe Aktifkan notifikasi Comment dan juga share Konten ini supaya lebih banyak orang yang Memperoleh manfaatnya, stay tune So, konsep Mois Suatu kondisi lembab pada luka Ini adalah Salah satu komponen ya, yang sudah Terbukti menjadi Salah satu faktor kunci dalam Mencapai penyembuhan yang optimal Terutama pada luka kronis Nah, di Indonesia ini masih menjadi satu hal yang bisa dibilang Kontroversial gitu ya Karena masih banyak perawat Atau tenaga kesehatan Yang beranggapan bahwa Luka supaya sembuh itu Bukan lembab Tapi adalah kering Nah, disini muncul Kesenjangan ya Padahal sebenarnya Kondisi luka yang kering Apalagi terlalu basah gitu ya Itu justru akan Mengambat penyembuhan luka Memperlambat penyembuhan Serta hasilnya tidak Bagus So, kita mesti mengupdate Paradigma kita ya Bahwa Dalam perawatan luka Supaya bisa sembuh secara optimal Harus dilakukan konsep Mois Atau kelembapan yang Seimbang Oke, menarik bukan? Nah, sebenarnya yang dimaksud lembab itu seperti apa? Nah, kita harus bisa melakukan Pengkajian dan penilaian Terhadap dasar luka Gitu ya Kondisi lembab adalah Suatu kondisi di tengah-tengah nih Antara basah dan kering Gitu ya Sehingga kita mesti bisa menilai Tingkat kelembapan dari luka Pasien kita Jika dia terlalu basah Gitu ya Artinya kelembapan terlalu tinggi nih Berarti dia harus Dikurangi tingkat kelembapannya Supaya bergeser ke tengah Menjadi Mois Sebaliknya Jika luka terlalu kering Dry Nah, berarti Kelembapannya harus Ditingkatkan Supaya dia bergeser pada konsep Pas Kelembapan yang Seimbang Nah, terakhir Jika kita melihat Tingkat kelembapannya yang sudah seimbang Berarti strategi perawatan Harus ditujukan untuk Mempertahankan Tingkat kelembapan ini Biar tidak bergeser nih Menjadi dry Atau menjadi Wet Oke Terdapat banyak sekali Dressing atau produk Yang kita bisa gunakan Untuk mengatur tingkat kelembapan Baik itu untuk menurunkan Kelembapan Meningkatkan Atau mempertahankan Teman-teman semua Bisa lihat nih Beberapa contoh ya Video atau konten Tentang dressing Nah, contoh pada Konten disampai gini Itu ya Yang akan membahas Tentang Penggunaan dressing Dalam Mengatur Kelambapan Oke So sekarang sudah dapat nih Konsepnya Bahwa Kelembapan merupakan Konsep inti Dalam penyembuhan luka Dan harus dikondisikan Secara akurat Dan presisi Oleh kita Sebagai Seorang praktisi Perawatan Luka Oke Silahkan Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa posting ya Di kolom komentar di bawah Nanti kita akan respon Dan semoga Konten kita kali ini Memberikan manfaat Dan juga membantu Teman-teman semua Sebagai praktisi Perawatan luka Dan memberikan Pelayanan yang Terbaik bagi customer Bersama kami di Pediscare Semangat dan dedikasi kami Untuk Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh